Halo teman-teman Halo teman-teman Hari ini aku ikut kegiatannya main celebrity funnets di DBL di acara DBL dan bantuan orang TG dan bantuan orang TG Sejujurnya sih aku jarang banget main basket, aku lebih ke anak misalnya kali ini main basket di tengah-tengah mall ditonton satu mall sepertinya selalu juga apalagi kita yang juga bertajung fun match kita seluruh-seluran aja, kita gak ada yang serius juga ketawa-ketawa apalagi itu juga gak ada tim humoris jadi ya, have fun aja dan ngomong-ngomong yang datang Persiapan untuk hari ini? Persiapan untuk main basket hari ini gak apalagi itu banyak kita coba ngobrol-ngobrol sama kita Indonesia yaitu Monoma Bukas yang lain yang lain ya sama juga Chris John ya ya silangka begitu banyak habis siap-habis oh topnya kita juga ya, topnya di sini jadi suka main basket lagi ya tadi pelaran-pelaran mulai belajar peraturannya dan basket seluruh juga perlu fisiknya kuat juga tadi juga ada maju-maju-undur ternyata cukup sampe juga bentos tapi overall sebenernya SNL, lu kan sebenernya salah-salah-salah begitu memperlukan stamina maksudnya kayak lu gak keluar raga lu ser gak sih buat temen-temen keluar raga kamu masih mandor gitu ya buat temen-temen sebisa mungkin sih aku juga sesuai melihat oleh padat merusahin keluar raga kalau udah kebiasaan keluar raga kalau udah kebiasaan keluar raga itu kalau gak keluar raga malah jadi gak enak buat temen-temen yang belum keluar raga mungkin harus dibiasain keluar raga minimal jalan pagi karena orang Indonesia tuh selalu sangat jarang main jalan memang jalan pagi kalau lu seri main bola kan juga mungkin lu makanya kenapa kaku tapi main bola juga lagi jarang juga nih bukan lagi ke pusat kebetulan dari SD, SMP, SMA mainnya bukan salah terus dia suatu progress yang sangat baik dari timlas ada juga timlas yang seni ada juga bagus kolos juga untuk tiga nya sampai ke semifinal menurutku ini sebuah progress yang bagus terus juga coach yang membuat engagement yang bagus dari tahun ke tahun karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang kayaknya ini permainan timlas terbaik yang pernah gue lihat mereka bisa main do up dari bawah kalau dulu kan kayaknya kita belum main long goal tengah-tengah gak ada peluang gak ada up-peluang tendang aja bawahnya kalau sekarang kita lebih sabar kita lebih bermain timur dan melihat progress timnas yang sangat baik gue ini susah banget dan berharap semoga kedepannya timnas lebih baik lagi karena kan juga yang kita lihat timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemex senior yang artinya pemex senior kita masih muda-mudahan jadi kita memiliki masa depan yang baik dan buat para record setelayong diperpanjang waktu pagi sampai 27 semoga itu membuat perubahan lagi semangkuran Indonesia dan membuat kita mencapai target 100% 100% dipercaya ya kan lagi si Olimpiade gimana? sedikit lagi 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 Olimpiade Paris dan semoga kita bisa menang karena juga kemarin lawan Korea siapa yang sangka kita bisa mendominasi tim sebagus Korea dan alhamdulillah kita bisa menang tapi ya tidak terlalu kalau prediksi Indonesia Uzbek gimana sudah Uzbekistan lumayan juga sih dengan monster badan yang tapi dengan lihat sekarang kita bisa mengimbangi malah itu mendominasi Korea tapi kita mungkin kemarin karena sudah 2021 kita terlalu bergabar tapi peluang sedikit dan dengan baik akhirnya kita sedikit jadi semoga di pertandingan kita bisa lebih peluang yang ada ya ya kan kalau sudah menang satu gol terus kita payah jadi dengan gawang harusnya pasti jangan ada emosi jadi semoga tetap tetap kerjasama sebegin tetap berjalan prediksi skor 2-0 2-0 2-0 kemarin 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 jadi hari kemarin kemarin lagi seorang gandang semoga sampai naik seharusnya panjang sampai 6-2 kali semoga kita bisa menang final kalau prediksi final mungkin jepang ini seharusnya 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 terima kasih 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 terima kasih